Negeri ini sekarang memasuki salah satu fase terpenting, agenda terpenting negeri ini suksesi kepemimpinan sudah di depan mata. Karena ada dua pemain, saya mengibaratkan Pak Mahfud dan Mas Anis ini pemain, jadi yang mengomentari yang di luar pemain saja. Pak Sultan ini dulu mungkin pemain ya Pak, sekarang sudah mundur dari gelanggang atau masih ada niat masuk gelanggang lagi? Menyaksikan permainan saja. Menyaksikan permainan, makin lama permainan makin cantik kalau bola itu dikitakannya makin enak melihatnya. Saya khawatir rakyat yang dirugikan. Kenapa? Karena mana politiknya terlalu berlebihan. Kekhawatiran terbesar ketika melihat pemilu legislatif kemarin soal itu, politik uang. Yang sekarang fase yang kita lalui sekarang Pak Sultan adalah fase menimbang koalisi. Dari Jogja melihat apa yang terjadi di Jakarta, elit-elit saling bicara partai, saling bicara timang-menimang capres-cawapres. Itu memang proses yang wajar atau sudah mulai tercium dagang sapinya? Itu proses yang wajar saja karena mereka tidak ada yang bisa memenuhi persyaratan dalam undang-undang. Bergabung sebagai kekuatan baru bagi saya tidak ada masalah. Tapi pertanyaan saya sebetulnya adalah yang saya khawatirkan ya. Kenapa untuk pemilihan legislatif ada waktu untuk kempen tertutup itu 15 bulan? Dari Januari 2013 sampai awal bulan Maret 2014. Tapi kenapa justru memilih pemimpin untuk Republik ini hanya ada waktu 2 bulan? Begitu 9 April memilih cara legislatif, 9 Juli sudah memilih pemimpin Republik. Sebetulnya partai politik ini serius tidak untuk memilih pemimpin Indonesia. Waktu 3 bulan 90 hari sama sekali jauh dari cukup untuk kita bisa menentukan pilihan? Lu iya kan? Berarti semua kan serba cepat. Saya hanya khawatir siapapun yang dari Presiden Masa Budok, ini subyektivitas saya. Yang penting kita bisa bagi-bagi kekuasaan karena di situ ada sumber finansial. Itu yang saya takut. Peringatan besar, rakyat tidak dapat apa-apa yang dapat hanya elit. Kekhawatiran itukah Pak Hairul Tanjung yang juga Anda rasakan sehingga sampai sekarang belum mau masuk ke politik? Karena adik-adik ya, sudah banyak konglomerat yang masuk politik. Rusdiki Rana, orang kaya juga jadi wakil ketua umum PKB partainya Pak Mahfud. Kemudian Hari Tanu yang kemudian menjadi calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Itu orang-orang kaya konglomerat. Hairul Tanjung masa kalah berani? Alhamdulillah saya merasa bangga dan puas menjadi pengusaha. Karena jadi presiden mulia, jadi wakil presiden mulia, tapi jadi pengusaha juga mulia. Sekarang ini banyak yang menginginkan kekuasaan itu sebagai tujuan Untuk semata-mata berkuasa. Padahal kekuasaan itu harusnya dijadikan tujuan untuk mengabdi kepada rakyat. Saya tidak masalah siapapun yang akan jadi presiden atau pemimpin republik ini. Yang masalah buat saya adalah orang tersebut harus punya kemampuan Membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju, membawa rakyatnya menjadi lebih sejahtera. Itu yang paling penting. Jadi apa yang dikhawatirkan soal dagang sapi, soal semua segala macam, itu adalah sebuah kenyataan politik. Dan itu adalah pilihan kita. Setelah reformasi, kita memilih demokrasi yang kadang-kadang quote-unquote sudah mungkin agak kebablasan. Tapi itu adalah pilihan kita.